Bisa jadi terdapat sedikit keraguan akan arti penting kontribusi Boryu dalam sosiologi dan antropologi sosial. Anthony Giddens adalah seorang sosiolog kenamaan dalam dunia sosiologi. Dia seorang teoretikus sosial yang sudah lama menerobot serimba teori sosial yang penuh dengan semak belukar di dalamnya. Sartre mendapat hadiah Nobel tahun 1963, tetapi ditolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri. Kita kembali ke konten, satu konten yang mungkin sudah agak lama tidak muncul di channel ini. Tapi kali ini saya munculkan kembali konten ini, di mana di konten ini saya akan memperkenalkan, hanya sekadar memperkenalkan kepada teman-teman atau merekomendasikan buku. Jadi di konten, kenalan dengan buku yuk. Di sini ada lima buku yang saya rekomendasikan ke teman-teman untuk dibaca. Kalau menurut saya ini buku-buku yang sangat bagus dan berat buat saya. Dan langsung saja, ini ada lima buku. Buku pertama yang akan saya kenalkan ke teman-teman adalah... Ya, teman-teman. Jadi ini buku pertama dan ini edisi revisi. Membaca pikiran Pierre Bourdieu. Penulisnya adalah Richard Jenkins. Itu dia. Membaca pikiran Pierre Bourdieu dari Richard Jenkins. Saya perkenalkan. Hanya untuk memperkenalkan saja, kalau teman-teman mau menonton atau melihat review bukunya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat di bincang buku. Di channel ini juga. Di cari bincang bukunya, tinggal tulis judulnya. Kalau saya agak-agak lupa apa, mungkin ini sudah dibincang atau belum sama Bang Ipul, tapi teman-teman bisa cari judulnya, bincang buku dengan judul apa dan penulisnya siapa. Jadi ini bukunya. Buku yang pertama yang akan saya kenalkan ke teman-teman. Penerjemahnya Nur Hadi. Ini cetakan edisi revisi Oktober 2016. Terus dari penerbit kreasi wacana. Kreasi wacana. Ini buku ini ada sekitar 298 halaman. Ya, 298 halaman. Dengan ada delapan bab. Ya, ada delapan bab. Dan ada membaca bordeaux dan indeksnya terakhir di belakang. Oke, saya bacakan blurbnya di belakang untuk teman-teman. Untuk siapa tahu teman-teman mau mempertimbangkan untuk menjadikan buku ini salah satu bacaan favoritnya. Ya, silakan. Oke, saya bacakan ya. Bisa jadi terdapat sedikit keraguan akan arti penting kontribusi bordeaux dalam sosiologi dan antropologi sosial. Dengan meninggalnya Althusser, Barthes, dan Foucault, melebihi figur lain semisal Poudon, Taurin, maaf ya kalau pengucapannya salah. Dia tampil untuk menunjukkan nilai dan vitalitas yang terus berlanjut dalam tradisi intelektual ilmu sosial Perancis. Dengan membangun ruang politis dan teoritis di luar Marx, Weber, dan Durkheim, strukturalisme dan interaksionisme, determinisme, pesimistis, dan keyakinan selebratoris dalam meningkatkan potensi kreatif praktik kehidupan manusia. Dia muncul sebagai sumber heterodox dan menarik bagi inspirasi teori sosial pada era 1990-an. Terdapat sejumlah alasan yang lebih spesifik mengapa pengkajian karya bordeaux begitu penting. Pertama, dia memberikan kontribusi utama dalam debat tentang hubungan antara struktur dan tindakan sebagai satu pertanyaan kunci bagi teori sosial yang muncul lagi pada akhir era 1970-an dan awal 1980-an. Kedua, dibandingkan dengan Anthony Giddens, misalnya, kontribusi tersebut secara konsisten telah dikerangkakan oleh kombinasi kerja empiris sistematis. Apakah mendasarkan, sistematis apakah mendasarkan lagi pada etnografi atau pendekatan survei sosial dengan teorisasi reflektif. Tarik-menarik antara kedua aspek karya bordeaux inilah yang menjadikannya begitu menarik. Teori tanpa penelitian empiris adalah hampa. Penelitian empiris tanpa teori adalah buta. Ada pun alasan ketiga, mungkin sebagai konsekuensinya dari fakta bahwa Bordeaux telah menjadi seseorang peneliti masalah sosial yang begitu aktif. Pertanyaan epistemologinya tentang inti kelayakan ilmu pengetahuan sosial dan syarat memungkinkan hal ini menjadi isu sentral dalam proyeknya. Hal-hal tersebut merupakan pertanyaan telah membuat banyak sosiolog dan antropolog. Mereka menyebut dirinya sebagai teoritikus atau peneliti kehabisan akal. Nah, itu satu buku ini. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua. Wah, ini juga buku. Yang kedua adalah buku ini. Menolak Postmodernism dari Alex Kalinikos. Oke, saya perkenalkan ke teman-teman ini bukunya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau menjadikan buku ini sebagai buku favoritnya? Siapkan, langsung dibeli. Saya udah kayak ngiklan ya. Oke, menolak Postmodernisme. Ini menolak Postmodernisme ini buku. Bentar ya. Oke, cetakan pertama Januari 2008. Dan ini diterbitkan oleh Resist Book dan didistribusikan oleh Seve Langit Aksara. Buku ini ada sekitar berapa? Ada lima bab, tetapi dalam satu bab itu ada beberapa sub-bab. Buku ini ada sekitar 200, oh no, 303 halaman. 303 halaman. Oke, saya bacakan berikutnya untuk teman-teman. Menolak Postmodernisme. Konon, kita tengah memasuki era postmodernitas. Klaim ini ditopang oleh tiga tema. Kritik poststrukturalis oleh Foucault, Derrida, dan filsafisif lain penerus filsafat pencerahan. Macetnya apa yang dianggap sebagai seni modern tinggi dan penggantiannya oleh bentuk-bentuk artistik baru dan munculnya apa yang disebut sebagai masyarakat postindustri yang strukturnya di luar perkiraan Marx dan pemikir-pemikir kapitalisme industri. Alex Kalinikos membongkar semua tema tersebut. Ia menentang irasionalisme idealis dari poststrukturalisme. Ia mempertanyakan adanya pemutusan radikal yang memisahkan postmodern dari seni tinggi. Dan ia juga menyangkal bahwa perkembangan sosioekonomi sekarang menunjukkan perubahan fundamental dari pola klasik akumulasi kapital. Akar pemikiran postmodernisme kontemporer seperti yang digagas oleh Baudrillard dan Leotard dilacaknya hingga pada pemikiran Nietzsche. Tidak hanya itu. Kalinikos juga dengan tajam membedah gagasan para pengkritik terkemuka postmodernisme seperti Habermas dan Jameson dan menguraikan cacat-cacat yang mereka derita. Bagi Kalinikos, postmodernisme mencerminkan tak lebih dari sekadar kekecewaan generasi revolusioner tahun 1968 dan masuknya banyak anggota generasi itu ke dalam kelas menengah baru. Postmodernisme paling gamblang dibaca sebagai suatu gejala frustasi politik dan mobilitas sosial ketimbang sebagai fenomena budaya atau intelektual. Itu buku kedua. Kita lanjut ke buku yang ke-3. Buku ketiga adalah buku dari Anton Giddens. Wow, ini benar-benar Oh, benar-benar Tadi saya berusaha untuk menentaskannya. Oke Teori strukturasi dari Anton Giddens Di sini ada judul kecilnya Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat. Oke Ini dari Di sini ada judul aslinya The Constitution of Society Outline of the Theory of Structuration gitu ya mungkin bacaannya Penulis Anton Giddens Edisi bahasa Indonesia diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pelajar 2010 Penerjemah Maufur dan Daryatno Penyunting Saifuddin Zuhuri Kutsi Cetakan 1 Februari 2010 Penerbit Pustaka Pelajar Ya Di sini juga ada Ada sekitar Ini ada Ada Enam bab Tetapi Dalam Satu bab itu Ya Punya Banyak sekali Sub Subnya Oke Dan ini ada Halamannya ada Sebanyak 621 Halaman Oh wow 621 Halaman Oke Saya akan bacakan bluruknya Untuk teman-teman Sebagai bahan pertimbangan Untuk teman-teman Siapa teman-teman ingin menjadikan ini Sama seperti Dua buku sebelumnya Sebagai buku favorit Teman-teman Yang Wajib Ada Di lemari buku teman-teman Ya Oke Saya bacakan bluruknya ya Teori strukturasi Penulisan buku ini dilatar belakangi oleh serangkaian perkembangan signifikan yang terjadi dalam ilmu sosial selama satu setengah dasa warsa terakhir ini Perkembangan-perkembangan tersebut lebih banyak terfokus pada teori sosial dan terutama menyentuh bagian ilmu sosial yang paling banyak mengundang kritik dan tanggapan yakni sosiologi Untuk memahami buku ini setidaknya ada beberapa kunci yang perlu pembaca pegang yakni teori strukturasi, agensi, dualitas struktur, kesadaran praktis, kesadaran diskursif, perentangan waktu ruang, dan refleksivitas institusional Tanpa memegang kata kunci berikut Pembaca akan banyak menemukan kesulitan dalam mengarungi samudrol pengetahuan Giddens yang ditumpahkan dalam buku ini Anthony Giddens adalah seorang sosiolog kenamaan dalam dunia sosiologi Dia seorang teoretikus sosial yang sudah lama menerobot serimba teori sosial yang penuh dengan semak belukar di dalamnya Selamat membaca Itu dia Teori strukturasi Oh my god Baru baca blurbnya aja udah Oke Gak apa-apa Kita lanjut ke buku yang berikutnya Usahakan bisa dipahami Nah kalau tidak bisa dipahami silahkan didiskusikan dengan orang yang lebih paham Oke Buku keempat adalah buku Dari Jean Paul Sartre Sartre Ada Ada Psikologi imajinasi Ini dia psikologi imajinasi Ini kayaknya sudah pernah dibincang Di Bincang buku Beberapa Saya sudah lupa Nanti kalau teman-teman ingin Lihat reviewnya Seperti apa Nanti teman-teman bisa tinggal cari Bincang buku Judul ini di Anggo Nissan Channel Psikologi imajinasi Oke Ini Diterjemahkan dari buku Psikologi of imagination Penerjemah Sylvester G. Sukur Dan Diterbitkan oleh narasi Penerbit narasi Bekerjasama dengan Pustaka Promethea Dan Didistribusikan Distributor tunggal Oleh PT Buku Seru Oke Wow Ini Ada Oke Sudah benar ya Buku dari Sartre ini Oke Ini ada Sekitar Berapa halaman ya Sekitar 200 200 200 200 400 400 400 Lebih 485 400 Lebih Dan Saya bacakan Peluknya untuk teman-teman Di sini Yang Paul Sartre Lahir di Paris 12 Juni 1905 Ayahnya Seorang perwira Angkatan Laut Perancis Meninggal ketika Sartre Berumur 12 tahun Sejak usia itu pula Sartre mengaku Sudah tidak percaya Tuhan Ini adalah pengaruh Dari sang ayah Yang selalu menertawa Sikap religius ibunya Sartre kecil Hidup kesepian Satu-satunya dunia Sartre Adalah perpustakaan Kakeknya Tahun 1924 Sartre Masuk Ecole Normale Superiure Yaitu Satu perguruan tinggi Yang paling selektif Dan terkemuka Di Perancis Tahun 1929 Ia lulus Dan meraih Gelar Aggregation The Philosophy Sekitar tahun 1929 Pula Dia bertemu Simon de Beauvoir Wah Kalau ini memang Favorit saya Mahasiswi filsafat Di Universitas Sorbonne Berikutnya Ia hidup serumah Tanpa nikah Perkawinan Perkawinan bagi Simon Adalah sebuah lembaga Purjus Simon kelak menulis Biografi Sartre Yang paling lengkap Tiga jilip Tradisi-tradisi besar Filsafat Barat Mempengaruhi Pemikiran Sartre Seperti Rasionalisme Dan Idealisme Disamping Fenomenologi Yang dipelajarinya Dari Husserl Dan Heidegger Setelah 1945 Filsafat Sartre Banyak dipengaruhi Oleh Marx Tetapi Semua pengaruh ini Hanya merupakan Latar belakang Untuk suatu Filsafat Orisinal Yang oleh Sartre Disebut Eksistensialisme Pemikiran-pemikiran Sartre Tidak hanya Diungkapkan Dalam tulisan-tulisan Filsafat Melainkan juga Dalam roman-roman Sandiwara-sandiwara Karangan-karangan Jurnalistik Sampai dengan Studi-studinya Tentang psikologi Berkat buku Lesmos Sartre mendapat Hadiah Nobel Tahun 1963 Tetapi Ditolaknya Ya Benar Ini Terkenal sekali Sartre Menolak Nobel Sasta Oke Buku Berikutnya Wow Aku ambil dari belakang ya Maaf ya Oke Buku yang terakhir Ini kita bisik-bisik Karena ada bayi yang tidur Oke Menyambung dari tadi Blurb yang Saya bacakan dari Buku Sartre Ini akan saya Berkenalkan Rekomendasikan Ke teman-teman Yaitu Buku Nah Simon Debofair Ini mungkin Sudah saya Pernah Rekomendasikan Ya kemarin Tapi Saya Rekomendasikan Lagi Mungkin Iya Jadi disini ada Buku Simon Debofair Judulnya Second Sex Ini dia Bisa liat ya Nggak fokus Dia ya Second Sex Fakta dan Mitos Disini Saya Akan bacakan Ini Penerjemahnya Adalah Tony B Febriantono Penyunting Tony Setiawan Nuraini Julia Stuti Diterbitkan oleh Narasi Penerbit Narasi Bekerjasama dengan Pustaka Promethea Dan Didistribusikan oleh Distributor Tunggal Yaitu PT Buku Seru Nah Kalau yang ini Kalau buku yang ini Saya sudah Tuntas baca Saya sudah Dua kali Membacanya Dan Mungkin akan Tiga kali Empat kali Lima kali Dan akan Terus menerus Akan saya baca Berulang-ulang kali Buku dari Simon Debofair Second Sex Ada Tiga bagian Ya Ada tiga bagian Dan di setiap bagian Bagian itu Ada Judul-judul kecilnya Buku ini Ada sekitar Sekitar Tiga ratusan halaman Tiga ratus Tiga ratus Sembilan puluh satu halaman Saya akan Bacakan Bukunya Untuk teman-teman Saya akan bacakan Tulisan yang ada Di belakang bukunya Suatu ketika Aku ingin menjelaskan Diriku pada diri sendiri Dan perkara ini Menohoku Dengan sebuah Kejutan Bahwa Hal pertama Yang harus Aku katakan Adalah Aku seorang perempuan Simon Debofair Ini kutipan dari Simon Debofair Keunggulan Buku revolusioner ini Adalah karena Ia hadir Sebagai usaha Yang gigih Luar biasa Untuk menemukan Apa Dan siapakah Perempuan Tulisan ini Menjawab Keterkejutan Kemarahan Dan Cicaran Jutaan Pembaca Dan secara dramatik Meninjau kembali Bagaimana Perempuan berpikir Dan berbicara Tentang diri sendiri Dengan menarik Simpul-simpul Wawancara Terhadap Perempuan Dan Dari berbagai Usia Dan kalangan Dan secara Piawai Menyintesiskan Riset-riset Perihal tubuh Perempuan Sebagaimana Peranan ekonomis Dan Historis Mereka Second Sex Merupakan dokumen Encyclopedic Yang Berargumentasi Gemilang Tentang Pembedaan Dan Pemaksaan Kepada Sosok Yang lain Lebih Lebih setengah Abad Kemudian Buku ini Masih tetap Memiliki Daya hidup Dan Pukaunya Hingga Memperkokohkan Kedudukan Simon de Beauvoir Dalam jajaran Pemikir terpenting Abad 20 Untuk Melihat Kebesaran Dan Kedahsyatan Buku ini Bukankah Dengan Membacanya Semata-mata Bukanlah Dengan Membacanya Semata-mata Karena Dari Kalimat Pertama Hingga Terakhir Orang Merasakan Sensasi Melakukan Sejumlah Permainan Yang Sangat Menghebohkan Yang Mencengangkan Adalah Pengarang Juga Bertindak Melalui Perjuangan Gilanya Untuk Mencakup Nyaris Setiap Perempuan Dan Pendirian Yang Pernah Ada Elisabeth Hartwig Itu Dia Buku Dari Simon Double Second Sex Oke Dan Itu Sudah Selesai Saya Merekomendasikan Buku-buku Kepada Teman-teman Untuk Teman-teman Baca Entah Itu Di Waktu Senggang Di Waktu Luang Tapi Menurut Saya Teman-teman Apa Ya Kalau Bahasa Ya Bukan Mencari Waktu Luang Untuk Membaca Tapi Selalu Usahakan Meluangkan Waktu Untuk Membaca Apalagi Buku-buku Yang Semacam Lima Buku Ini Kita Perlu Waktu Untuk Fokus Konsentrasi Agar Mampu Benar-benar Memahami Apa Maksud Dari Buku Ini Dan Penting Untuk Berdiskusi Oke Itu Dia Lima Buku Yang Kami Kami Lagi Yang Saya Rekomendasikan Saya Perkenalkan Di Konten Kenalan Dengan Buku Yuk Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Mau Lihat Mau Cari Review Nonton Review Nya Review Bukunya Seperti Apa Teman-teman Tinggal Ketik Bincang Buku Dan Judul Buku Dan Penulisnya Di Kulom Pencarian Untuk Anggunisan Channel Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Teman-teman Yang Punya Permintaan Request Mau Apa Untuk Untuk Konten Ini Teman-teman Mau Rekomendasi Buku-buku Seperti Apa Apa Mungkin Buku-buku Yang Mengatasi Galau Atau Mungkin Buku-buku Apa Buku-buku Percintaan Atau Buku-buku Silahkan Masukkan Di kolom Komentar Teman-teman Mau Saya Memperkenalkan Buku Yang Seperti Apa Dan Kalau Teman-teman Mau Punya Permintaan Untuk Di Konten-konten Kami Yang Lain Misalnya Di konten Bincang Buku Dan Bincang Tema Teman-teman Ingin Memberikan Saran Silahkan Langsung Dicantengkan Di kolom Komentar Dan Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Saya ucapkan Selamat membaca Selamat meliterasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati